Wacana pemindahan makam Vanessa Angel yang dirancang oleh sang ayah, Dodi Sudrajat, makin memanas. Permasalah ini semakin memanas karena adanya sejumlah orang yang melakukan aksi damai untuk menolak pemindahan makam tepat pada 100 hari meninggalnya Vanessa dan Bibi pada Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Bahwa apa yang saya perjuangkan dan apa yang saya pertahankan ini sesuailah dengan keinginan ataupun tidak menyalahi aturan untuk saya. Semangat secara agama dalam mempertahankan agar anak saya tidak terpisah dengan istrinya, itu rupanya mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Masa bukti pada hari ini ada yang demo agar makam jangan dibengkar, jangan dipindahkan. Itu sangat mematisipasi saya dan sangat men-support saya. Dan terima kasih kepada mereka yang telah memberi dukungan. Dan telah membentengi ya, men-support kami itu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ada juga tambahan dari kami, tim kuasa hukum dari Pak Faisal dan keluarga untuk mengenai rencana pemindahan makam. Pada intinya kami kuasa hukum akan mempertahankan hat-hat dari klien kami. Kami akan membela, soalnya segala sesuatu akan kami pertahankan. Dalam artian di sini kami tidak setuju adanya dengan pemindahan makam tersebut. Kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum dan hukum yang terlalu. Setiap ada pengajian, peringatan itu selalu hal itu yang dibahas, Taji. Ya, saya sangat sedih ya. Kenapa kita harus itu-itu juga lagi, bokar makam-bokar makam juga lagi. Alangkah baiknya kita memikirkan bagaimana makam ini kita renovasi agar sebaik mungkin, seindah mungkin. Saya maunya begitu, tapi ternyata angin masih berhembus juga, ingin mengungkar makam, ingin memindahkan makam. Sehingga saya sendiri dan keluarga saya memang terserang saja tidaklah tenang mendengar berita ini. Terganggu pikiran kami, terganggu keinginan saya atau keluarga saya untuk, Saya ingin sekarang nih, merenovasi makam itu secara baik. Ingin mengasih keramik lah, apalah, segala macam agar terlihat seindah mungkin. Namun karena gangguan daripada berita-berita yang berhembus ini, tidak bikin kami tidak tenang. Bagi, misalnya, baji ini kan selesai dari baji.